Intro Oke, kembali lagi di konten tentang buku Dan sekarang ini kita di segmen ngobrolin buku Setelah sekian purnama, kita gak ngobrolin buku, suara ini muncul lagi ya Akhirnya saya gak sendirian Akhirnya gak sendirian kan Terakhir kita ngapa nih ngobrolin buku ya? Terakhir itu ngobrolin 5th Love Language Terakhir itu October Oktober itu terakhir Kita gak ngobrolin buku ya? Wow, semenjak Oktober berarti udah 6 bulanan kita gak ngobrolin buku Dan kalau gak salah karena Denger-denger ya dari yang punya channel Katanya banyak yang menantikan suara saya Iya, obrolannya seru katanya Oh, obrolannya seru katanya Oke, ya moga-moga akhirnya seru Karena kita hari ini Akan ngobrolin suatu buku yang sinto Sebenernya, sederhana banget Tapi Ngajak mikir Telas Ngajak mikir atau ngajak santai? Ngajak mikir santai Karena bukunya adalah The Little Book of Sloth Philosophy Jadi salah satu buku Filosofi tentang Kungkang Ini jujur agak susah ya Kungkang Karena kalau ngomong di kungkang inginnya kangkung Laper Jadi sayur Filosofi kungkang Kalau mungkin teman-teman belum tahu kungkang itu apa Mungkin kalau dalam bahasa Inggris Mungkin kalau dalam bahasa Inggris Ya, tapi kungkang itu Kalian katanya hewan yang paling males Sedunia Kalau menurut begini juga gitu ya Hewan yang paling males sedunia kungkang itu Yang intinya ngapa-ngapain aja lambat gitu Mungkin kalau pernah nonton National Geographic Kungkang itu yang Kalau di pohon Tangannya panjang Terus jalannya dia pelan Atau bagi yang Tanu Kalau pernah lihat film Zootopia Saya belum nonton Ada petugas hewan kan yang jaga di Apa ya Semacam urus berkas-berkas Dokumen pemerintahan yang lambat banget Dan ternyata Ternyata kungkang itu dibalik lambatan geraknya Itu satu filosofi yang kita pelajarin Dan itu dibahas di buku ini Kita akan ngomongin bareng kali ini Oke, nah Pertama Oh iya, karena ini kita ada 2 buku ya Kita nggak promosi nggak itu Karena nggak kelihatan ya Jadi kita pegang Ngomongin soal kungkang Kungkang ini kan hewan yang lambat ya Hewan yang lambat Dan ternyata dibalik lambatan itu ada beberapa value yang dilulus di buku ini Nah kita akan bahas bareng-bareng Mungkin dari dirimu dulu nih Aku penasaran sebenarnya Ketika kemarin aku baca buku Jadi kita memutuskan buat bahas buku ini Satu pertanyaan yang mungkin Aku pengen tanyakan ke dirimu nih Berat nih Iya, nggak berat Maksudnya gini Karena di buku ini banyak sekali filosofi-filosofi kungkang Yang memang bisa kita pelajari Untuk hidupan kita sehari-hari Apa nih satu filosofi yang paling dirimu inget dari buku ini? Sebenernya Yang paling saya apa ya Paling nonjek gini Kadang-kadang seringkali ketika kita sibuk gitu ya Kita sibuk Kita itu dirasa terburu-buru oleh waktu gitu ya Nah, kalau disini yang saya menembahkan itu kayaknya dengan ketika kita makan Kadang-kadang kita makan ada aktivitas apa Kita makan kita cepat-cepat Nah, di buku ini ya kita diajak untuk kamu makan santai aja Kan mungkin kita disuruh mengunyah Kalau kita tahu 30 kali, 30 kali Kalau di buku ini 40 kali malah sampai 50 kali Kita kunyah Untuk apa? Ya untuk kita itu menikmati proses makan itu sebenernya Jadi diajak santai dalam hal makan Ini yang menurut saya simpel tapi menurut saya sih ada benernya ya Karena kadang kita makan tapi kita merasa ya Cuma memasukkan sesuatu di bulut tapi Nggak bener-bener menikmati rasa makan Jadi kadang-kadang kita makan itu keburu-buru ya Jadi makan yang penting itu kayak Apalagi kadang kita makan itu sambil memegang handphone gitu kan Jadi kan sambil memikir kerjaan Oh Dina lecet dari pos nih gitu Sambil makan akhirnya tidak menikmati gitu ya Dan ternyata di buku ini dibahas itu pengaruh kesehatan Oh ya? Karena ketika makanan itu kita cepat-cepat Kita masukkan ke dalam perut kan tidak tercerna dengan baik Nah ternyata di pencernaan kita juga jadi bermasalah Sehingga pelan-pelan aja Bener-bener kunyah makanannya bener-bener Apa namanya lembut dan baru bisa diletakkan ke perut Karena Tungkeng juga kalau makan dia pelan Iya bener Pelan, menikmatiin Bener Kalau bisa dihitung nih Satu kunyah Tidak sih Oh enggak ya Enggak sih 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 Menarik-menarik Kalau aku sebenarnya buku ini menariknya gini Begitu baca di awal openingnya aja ya Di opening awal ngomongin soal kungkang Ngomongin tentang hidup yang Slow Karena gini Jujur ngerasakan kita Mungkin buat masyarakat di ibu kota ya terutama ya Apalagi kita yang di Jakarta Yang terbiasa segalanya itu serba cepat Iya Bener Subuh-subuh sudah berangkat Kantor Keburu-buru Ulang malem Enggak bisa ngapa-ngapain keburu-buru Kerjaan banyak dikejar deadline Akhirnya kadang lupa untuk menikmati Momen sekarang ya Bener Nah makanya di buku ini Sebenarnya satu hal yang menurutku Satu tampon adalah bahwa Kita itu Perlu loh sesekali Cantai Sesekali atau sering nih Kalau ini kayaknya bukunya sebenarnya sering sih Ini juga Ini juga Yang mungkin kita perlu diselesaikan nih Karena kalau di buku ini memang dia Sebenarnya secara gamblang Mengatakan bahwa Yuk kita Coba buat lebih menikmati moment Ya Do think slowly gitu kan Seperti kongkang yang mereka bergeraknya juga lambat Karena proses itu sebenarnya Apa ya Mereka itu juga menikmati Apa yang dia lakukan Dia berjalan Dia mengunya Mengamati Alam sekitar Mereka kan Mereka benar-benar melakukan secara lambat Dan dalam tanda kutip Mungkin kalau bayangan masyarakat sekarang Menikmati semua momennya gitu Nah Di buku ini mah dijelaskan sebelumnya seperti itu Sehingga memang satu hal yang aku tangkep adalah bahwa Kita perlu once in a while Kalau aku menangkepnya once in a while Sesekali Sesekali Karena gini Karena agak kontrak tiktik juga Tuh biarnya ketika aku baca buku ini Kontrak tiktiknya adalah Harus Masyarakat kita Tertama di kota besar kan cepat Buku ini mengajak untuk lambat I think it's okay Untuk kita sesekali melambat Tetapi kalau Ya mungkin Atau mungkin Orang juga punya Valu nya masing-masing ya Cuman kalau buat aku yang Memang terbiasa cepat Dan I think Untuk bisa keep up Dengan kondisi sekarang kita harus cepat Ya I think we need to be Tetep fast Tapi once in a while We need to slow down Itu yang aku tangkep dari buku ini Karena memang Buku ini menarik untuk mengingat kita untuk slow down Tapi di satu sisi Kalau aku pribadi menangkapnya Slow down it's okay But You need to be case also Tapi kalau kamu gimana Pan Ini pemahamanku soalnya Iya Karena aku sih agak-agak berbedarnya gini Kita hidup di kondisi situasi Dimana Kita tuh diminta untuk serba cepat Semua harus serba cepat Nah kalau di buku ini dibahas tentang Pengambilan keputusan Ketika kita bekerja Pengambilan keputusan itu kan Ya kadang gak bisa semuanya cepat Semua butuh proses Semua butuh waktu Tapi ketika kita semua serba cepat Akhirnya apa Hasilnya keputusannya kita ambil Jadinya gak bagus gitu Ketika kita bekerja Kalau aku harus bekerja ya Jadi sebenernya buku ini gini Bukan nyuruh kita santai sebenernya Tapi menyuruh kita untuk lebih aware Jangan sampai itu cepat-cepat Tapi lu gak aware Ya akhirnya banyak yang dikorbankan gitu Karena kita sibuk kerja Berusaha untuk kerja cepat Akhirnya lupa keluarga Pekerjaan kuatis pekerjaan kita Jadinya berkurang dan sebagainya Jadi sebenernya sih lebih Lebih mengajak buku ini untuk Lu pelan-pelan Dan pastikan apa yang kita kerjakan Itu kita nikmati gitu Berarti di satu sisi Lebih mengedepankan kualitas ya Karena kalau kita melakukan sesuatu Terlalu cepat Akhirnya kualitasnya terabaikan Ini lebih ke memikirkan Bagaimana kita Tidak perlu terlalu cepat Tapi asal keputusan kita Berkualitas gitu ya Dan ini nyambung dengan riset Sekitar beberapa tahun lalu Pernah dengar riset Bahwa Jakarta itu Masyarakatnya itu Stress Termasuk yang Tingkat stressnya itu tinggi banget Kenapa? Karena kan semua Dulu-dulu cepat Nalurannya adalah Ketika kamu di press Dengan kecepatan Semua cepat Berangkat ke kantor cepat Bangun pagi cepat Kemudian ketinggalan Semua cepat Terpekan dong kita dong Keadaan kita butuh Untuk pelan gitu loh Maka di buku ini Lebih mengajak pada Kamu santai Tapi Santai itu bukanlah Kamu bermalas-malasan ya Tapi lebih karena Bagaimana kamu Meningkatkan kualitas Dari apa yang kamu kerjakan Oke Berarti lebih ke slowdown Untuk kualitas Oke that's make sense Karena disini ada jelas kan Di covernya itu Tetap produktif Jadi Bukan berarti Kita santai Meskipun di buku ini dibahas ya Bangun siang itu gak apa-apa Ya betul Tapi kalo bangun siang gak apa-apa Mungkin barangkali prosesnya gini Karena kan orang punya jam produktif masing-masing Ya Memang sense gak sih Karena aku pernah baca di buku yang lain Aku lupa buku apa Di situ dikatakan bahwa jam produktif setiap orang itu beda-beda Mungkin ada yang Mungkin justru para-para penulis seniman barangkali gitu Jam produktifnya adalah waktu malam Ya kan jam-jam diatas jam 12 Jadi mungkin bangun siang gak apa-apa Karena emang dia jam produktifnya malam Ya asik Ngapain bangun pagi juga gitu kan Kalo di pagi ini malah gak produktif gitu kan Bener Ya apalagi misalnya nih Lu bangun siang gak apa-apa Ya kalo bangun tidurnya subuh Karena dia habis bekerja ya gak apa bangun siang dong Ya betul Beda dengan ketika Udah tidurnya sore Bangunnya siang Itu kan salah lagi Jadi gak ngerti ada yang ngapain Nah ini sih salah Tapi kalo disini dibahas Kamu santai aja menikmati hidupmu aja Dan kamu bener-bener luar dengan yang kamu lakukan Sampai ngerasa semua harus cepat itu Mungkin bikin kamu harus Ya mengorbankan kualitas dari apa yang kamu kerjakan Mengorbankan kualitas bersama dengan keluarga gitu Dan sebagainya Ada apa ya makna Kalau aku tanggap itu terkandung Bagaimana kamu menyimbangkan dirimu sih Gak usah Gak usah cepat-cepat Tapi kamu tahu yang kamu kerjakan Itu punya availing buat dirimu Ini jangan-jangan nyambung ke itu tuh 20-80 Apa sih Yang pareto Bener Iya gak sih Nyambung gitu jangan-jangan Bisa jadi Karena kalo banyak-banyak juga bener Gak semua yang ada di dalam pekerjaan kita itu Punya value tinggi Terhadap hasil akhirnya Nah kita perlu mencari 20% dari aktivitas kita yang bener-bener Kalo kita kerjakan Dampaknya itu gede Sama kan Orang Pernanya gak sih Orang pinter kalah sama orang yang beruntung Pernah Pernah Itu itu gimana tuh maksudnya Kalo mamah-mamah Karena Orang pinter kalah kan Kadang ya Dia harus mengerjakan sesuatu Profesional nih Semua harus Dilakukan sesepat mungkin Sebisa mungkin Setepat mungkin gitu Tapi orang beruntung disini Bukan berarti dia gak mau-mauin Tapi dia tahu momentum Dia tahu momentum Kapan yang secepat Kapan yang selambat Dia tahu kapan Wah aku ini akan menyelesaikan pekerjaanku Maksimal kapan aku Sampai juga aja deh Jadi banyak orang yang sering ketemu Orang di kantor Kayaknya gak kerja-kerja itu Kok karena cepat Iya bener Akhirnya orang lain Nihatnya gini Ini orang kayaknya hoki banget nih Atau gak Kalo ada karyawan-karyawan lain Ini jangannya disayangin sama bos Tapi belum tentu ya Karena mereka Mereka Melambat Dalam terakutif Bukan berarti melambat Tapi mereka fokus Terlihat lambat Tapi mereka fokus ke hal-hal yang Yang berdampak besar Dan esensi buat pekerjaan Esensial Dan berkualitas pekerjanya Iya bener Karena lebih produktif Bener 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 Makanya kunci produktif itu kan gini Bukan berarti kita kerja keras Tapi kamu kerja Di hal-hal yang itu dampaknya besar Kamu baik Kan kalo kita sehari-hari kan Ya kita temen-temen Yang mungkin di organisasi kerja Tau kan Karena di setiap pekerjaan kita Gak semuanya esensial Betul Semuanya penting sebenernya Maksudnya Karena administratif yang jujur Gak kontributif Iya bener Dampaknya gak gede Tapi kita harus ngerjain Dan itu minta waktu kita Iya betul Ketujuh Kalau paritu itu Atau konsep orang produktif itu Adalah dia tau bener Mana nih pekerjaan-pekerjaan Yang dia harus kerjakan Karena dampaknya besar Setelah itu ngapain Santai Nyambung berarti Berarti buku ini Untuk memahami buku ini Teman-teman ya Jangan-jangan perlu baca yang lain Biar Atau mungkin dengerin podcast kita aja kali ya Iya Bisa Bisa nyambung dengan bacaan-bacaan kita yang lain Dan satu lagi di buku ini yang menarik Terlepas dari kita bekerja dan berkualitas Juga dituntut untuk liburan Iya Ada Disini satu Saran mungkin barangkali ya Dari buku ini Adalah Forest Batting Apa sih bahasa Indonesia nya Kayak kita ke hutan Menikmati alam Ya kalo sunbatin itu kan Kesina matahari Kalo forest batin Ya kita bener-bener Menyatu dengan alam Menyatu dengan alam Betul Itu juga menjadi salah satu Yang kayaknya juga Lagi nge-trend ya sekarang ya Ya Pada hiking Pada jalan-jalan di hutan Ke gunung Apalagi tengah-tengah covid ini Karena memang Kalo gak salah di buku ini dikatakan bahwa Basically memang Manusia itu Bagian dari alam Seperti kungkang Yang mereka juga setiap hari Hidup di hutan Di alam Yang mereka juga menikmati Alam tersebut Nah Kita pun as a human juga Itu juga part Mungkin barangkali Intinya Kita juga jangan lupa liburan Iya Iya Karena kalo di buku ini Kalo kita lihat Esensinya tuh gini Ada kalanya kita tuh Perlu memperhatikan dirinya Yes Ketutuhan kita itu apa Jangan kita kerjaan nih Demi keluarga Iya Tapi di buku ini dia jago Coba kamu tau gak Yang kamu butuhkan apa Siap artinya dibutuhkan ya Memang Hal-hal yang Bikin kamu happy Yang bikin kamu santai Bikin kamu seluh Kalau itu bikin kamu happy Ya lakukan aja Iya betul Bahkan juga di buku ini ada Ngomong soal makanan Ya kalo makan Makan aja apa yang kamu suka Tidak usah 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 Jadi memang baca buku ini Gak bisa cuman baca buku ini doang Ketanya kalau kita telah mentah-mentah Jadi kita mempertanyakan konsep kota yang sudah ada Betul Karena sebenarnya sih Kalau kita bisa ngeliat dari banyak Anggilan itu Sebetulnya nyambung Seperti dengan solopimitas Betul Makanya berikutnya Hidup santai Tetapi tetap ustis Iya Jadi bukan santai Terus gak capai apa-apa Iya Gak penutis Keburian-perianan gak naik-naik Ini salah Tapi ini bagaimana Jadi kita santai Tapi kita bisa mendapatkan yang kita inginkan oke menarik 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 banget ngobrol hari ini teman-teman bisa dapetin bukunya di toko buku terdekat ya teman-teman dan bukunya ini cukup tipis bahkan kalau kemarin aku baca ini cuma berbeda di 170an halaman dan kalau mungkin teman-teman yang duluan baca buku ini gak sampai sehari udah habis iya sih isinya juga gak yang penuh-penuh banget terkadang kan frontnya ringan juga betul jadi kalau mungkin teman-teman tertarik silahkan dapetkan di toko buku terdekat dan kalau teman-teman pengen tahu pemahaman diskusinya apa tonton dengarkan aja podcast ini sampai ketemu lagi tentang buku ngobrolin buku sampai jumpa